Babka 407 Dasa mendapat banyak hadiah hari ini. Dia dikunjungi oleh Mama, Mama Mertua dan juga Oma Airin. Mereka bertiga datang dengan penuh sukacita atas kabar bahagia yang ia bagikan. Dasa menyambut ketiga orang yang sangat menyayanginya itu dengan senyum hangat walaupun wajahnya teramat pucat. Arkana juga tidak ke kantor hari ini. Dia urung pergi kerja karena kondisi Dasa pagi ini kembali mengkhawatirkan. Dia terus mual muntah dan butuh pegangan ketika berjalan. Puding suap maple ini insya Allah bisa bikin perut kamu merasa lebih enakan, sayang. Ah, Oma suapin. Dengan penuh perhatian, Airin menyuapi Dasa. Makasih banyak, Oma. Walaupun sebenarnya tidak berselera, tapi Dasa menghargai perhatian sang Oma dan menyicip sesendok kecil puding yang Airin sodorkan. Gimana? Tanya Airin, berharap cucunya suka dan mau memakannya. Dasa menggeleng sambil tersenyum getir. Sepertinya puding suap maple pun tidak membuatnya berselera. Para orang tua jadi cemas akan hal itu. Tentu saja mereka berharap Dasa mau makan dan minum walaupun cuma dua atau tiga suapan saja. Kamu mau makan apa dong, Syah? Cepat bilang, biar kami segera siapkan. Kamu tuh harus makan. Kalau nggak makan, kamu dapat energi sama nutrisi dari mana coba? Bujuk Widuri. Nggak ada? Mah! Nggak ada makanan apapun yang terlintas di otakku. Tukas Dasa dengan manja pada sang Mama. Para orang tua sangat mengerti dengan keadaan itu. Tentu saja mereka tahu rasanya karena mereka pun pernah mengalaminya. Aku pun bingung. Nggak tahu harus bujuk Dasa makan dengan cara apa lagi. Ucap Arkana terlihat agak putus asa. Sebenarnya ini hal yang lumrah terjadi pada ibu hamil di awal kehamilan. Kamu nggak usah cemas, Air. Benar, tapi kamu jangan mengendorkan sedikitpun perhatian kamu buat Dasa. Widuri mencoba menenangkan dan membesarkan hati menantunya. Iya, mah. Itu pasti. Kata Arkana dengan yakin. Eh, ngomong-ngomong kamu udah makan belum? Tanya Airin kemudian. Dia pun mencemaskan kalau sampai Arkana ikut-ikutan tak nafsu makan. Udah, oma. Aku udah sarapan. Jawab Arkana. Yang sabar ya, Syah. Ini semua akan berlalu kok. Mama tahu banget pasti rasanya nggak enak dan nggak nyaman banget. Tetap semangat ya. Semangati Sanum dengan senyum hangat pada Dasa. Dasa membalas senyum hangat Sanum sambil mengangguk. Iya, mah. Rasanya memang nggak nyaman. Tapi insya Allah aku akan sabar menghadapi ini. Widuri menatap putrinya dengan tatapan bangga. Gadis kecil yang centil itu sekarang sudah jadi wanita dewasa yang menerima amanah dari Allah di dalam rahimnya. Alhamdulillah, sakitnya kamu yang kamu hadapi dengan kesabaran adalah bagian dari ibadah juga sayang. Kata Airin sambil mengelus kepala Dasa dengan sangat lembut. Iya, omah. Amin. Arkana senang sekali dengan kedatangan omah, mama dan juga mama mertuanya itu. Dasa terlihat lebih cerah dari sebelumnya dan sekarang Arkana sedang memikirkan cara untuk bisa merawat Dasa di masa awal kehamilannya ini dengan sebaik-baiknya. Setelah agak siangan, di apartemen sekarang semakin ramai. Ataya datang bergabung setelah pulang ngampus, tak lupa Biantara dan juga Zahran menyusul datang setelah menyelesaikan urusan bisnis mereka. Semua orang bersuka cita. Dasa dan Arkana sangat senang karena kehadiran calon bayi di dalam pernikahan mereka telah menyebarkan virus kebahagiaan yang dirasakan oleh semua orang. Hari-hari berikutnya. Ting-tong, bel berbunyi. Ada tamu di luar sana dan entah siapa itu. Arkana yang sedang memijat-mijat pundak Dasa di kamar mendengar itu. Bentar ya, ada tamu abang bukain pintu dulu. Pamit Arkana pada Dasa. Aku ikut keluar, bang. Aku mau duduk di sofa sambil nonton. Pinta Dasa yang minta di papah menuju keluar kamar. Oke. Arkana tak hanya memapah, Arkana langsung menggendongnya sehingga Dasa tak perlu mengeluarkan energi sedikitpun. Dasa memberikan senyuman manis di wajah pucatnya pada Arkana sebagai tanda terima kasih. Makasih banyak, bang. Arkana membalas ucapan terima kasih Dasa dengan sebuah kecupan di pipi sehingga Dasa bisa membangun modnya dengan baik. Ting-tong. Bel masih berbunyi, tamu di luar masih menunggu untuk dipersilakan masuk. Setelah menepikan Dasa di sofa memanjang lalu menyelimutinya dengan selimut kecil, Arkana pun segera membukakan pintu untuk mengetahui siapakah tamu yang datang. Begitu Arkana membukakan pintu, ternyata yang datang adalah kakak iparnya. Siapa lagi kalau bukan Yasa Janitra? Bang Yas? Siapa Arkana? Halo adik ipar! Hebat juga ya kamu udah bisa bikin adik kecilku hamil secepat ini. Tukas Yasa dengan nada gurauan sambil menepuk pundak Arkana. Arkana jadi malu, tapi Yasa memang senang bergurau seperti itu. Silakan masuk, bang. Adik kecil bang Yas lagi duduk lemes di dalam. Persilakan Arkana setelah bersalaman pada Yasa. Gara-gara kamu! Kata Yasa sambil memicinkan mata pada Arkana. Arkana hanya tertawa pelan dengan ucapan Yasa. Yasa pun masuk dan dia membawa banyak hadiah untuk Dasa. Bang Yas? Dasa begitu sumringah ketika Yasa masuk ke dalam ruangan dan berjalan menghampirinya. Yasa begitu terenyuh melihat adiknya terkulai lemas dengan tubuh ringkih dan wajah pucat. Adiknya yang manja dan centil itu terlihat mengkhawatirkan. Bang Yasa kapan datang? Sambut Dasa lalu dia berusaha bangkit dengan susah payah dengan kepala yang keliangan. Ada apa dengan kamu, dek? Abang gak pernah lihat kamu seringkih ini. Kata Yasa lalu duduk tepat di dekat Dasa kemudian meletakkan kado yang dibawanya di meja. Anjuh! Bang Yas bawain aku kado! Ini apa bang? Dasa langsung antusias dengan kado yang dibawakan oleh Yasa. Gak nyangka secepat ini, bayi kecil yang manja ini sekarang udah jadi calon ibu. Kata Yasa sambil mengelus-elus bagian ubun-ubun adiknya. Bang Yas belum jawab pertanyaanku, kapan datang dari Singapur? Kok gak ngabarin dulu kalau bang Yas mau datang kesini? Dasa mengulangi pertanyaannya. Begitu abang dengar kabar kehamilan kamu, abang menunda semua agenda dan langsung klaim tiket pulang. Dasa tersenyum manis pada Yasa dan terlihat jelas kalau dia memang adik yang super manja. Tak lama Arkana datang bergabung dan membawakan segelas kopi untuk kakak iparnya. Arkana agak segan. Arkana tahu betul kalau Yasa sangat protektif pada istrinya. Itu sebabnya Arkana menjadi segan dan takut disalah-salahkan atas kondisi Dasa saat ini. Jaga Dasa baik-baik. Jangan berpikir buat mengecewakan dia. Kata Yasa pada Arkana. Itu udah pasti. Gak usah diminta bang. Tukas Arkana. Tahu nih bang Yas, mana mungkin bang Arkan ngecewain aku. Udah pasti dia gak sanggup berhadapan sama abang ipar kilo macam bang Yas. Canda Dasa. Sekarang suasananya menjadi sangat ceria. Kehadiran Yasa cukup memberikan suntikan booster untuk Dasa. Arkana pun senang melihatnya. Oh iya, aku boleh buka kadonya gak? Tanya Dasa dan kembali antusias dengan beberapa kotak kado yang Yasa bawakan untuknya. Bukalah, yang dua dari abang dan yang satu titipan dari papa. Kata Yasa. Wah, gak sabar banget. Yasa tidak datang bersama Zahra, istrinya. Dikabarkan kalau Yasa sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya. Dasa mengetahui kabar buruk itu, tapi dia tak ingin membahas soal itu di momen bahagia ini. Dasa pun berharap kalau sang kakak bisa segera menyelesaikan masalahnya sebab bagaimanapun perceraian adalah sebuah kegagalan yang seharusnya bisa dihindari oleh setiap pasangan. Bab ke-408 Mendapatkan perhatian penuh dan kado dari orang-orang tersayang membuat Dasa merasa lebih baik. Dia sudah mulai tak terlihat layu lagi. Walaupun sebenarnya serangan pening dan mual itu masih ada. Dasa mendapat banyak dukungan moral dan juga seabrek kado dari orang-orang terdekatnya dan yang terakhir tadi ia dapatkan dari abang tersayang, juga ada titipan dari sang papa. Dasa tersenyum karena mendapatkan mainan-mainan masa kecil dari Yasa. Betapa ia merasa tak pernah bertumbuh dewasa setiap kali tentang Yasa. Yasa memang selalu memperlakukannya seperti adik kecil dan Dasa juga selalu merasa menjadi adik kecil untuk abangnya itu. Bang Yas gak pernah berubah. Dia selalu menganggap aku sebagai bocil. Ucap Dasa sambil memainkan dua boneka mengemaskan juga ada sekotak Lego panorama kota itu adalah isi kado dari Yasa dan sang papa. Kamu gak pernah tampak dewasa di mata bang Yasa. Ucap Arkana yang setia menemani. Ya, begitulah. Papa juga. Dia ngasih aku Lego berharap aku bisa mendistraksi gejala morning sickness ini dengan kesibukan menyusun Lego. Hei-hei, papa ada apa aja deh? Nanti abang bantu ya? Iya, bang. Begitu selesai disusun, aku akan segera setorkan ke papa. Arkana menatap dan dia tahu betul kalau istrinya adalah seorang anak yang sangat disayangi di tengah-tengah keluarganya. Oleh sebab itu Arkana juga tak boleh mengabaikannya. Kasih sayang Arkana juga harus bisa bersaing dengan kasih sayang Yasa dan Biantara. Tapi aku dapat kabar kurang menyenangkan tentang bang Yasa. Ucap Dasya dan wajahnya sedikit berubah menjadi murung. Soal rencana perceraiannya sama Kak Zahra? Tanya Arkana yang juga tahu. Dasya menangguk masih dengan wajah muram. Rasanya ia belum bisa terima kalau sang kakak mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Tapi Dasya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga ia harus menghargai itu. Mungkin memang ada sesuatu yang gak bisa diselesaikan. Kalau memang masih ada jodoh. Semoga aja mereka berpikir ulang dan kalaupun harus bercerai, kita harus hargai keputusan itu. Ucap Arkana dengan sangat bijak. Ya itu betul. Kita gak tahu apa yang terjadi di antara bangnya sama Kak Zahra. Semoga aja, apapun keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang terbaik. Harap Dasya. Amin. Kita kerjain besok aja legonya ya. Aku udah ngantuk. Tapi aku belum sholat Isya, bang. Yaudah sholat dulu. Ayo abang gendong kamu ambil wudhu. Ajak Arkana. Gak usah di gendong. Udah makin baik kan kok. Sekarang udah gak kelengan lagi. Beneran? Iya, beneran. Yaudah ayo. Dasya memang sudah semakin kuat. Vibes positif menaunginya dan dia berjanji akan menghalau gejala morning sickness itu agar orang-orang tidak merasa cemas lagi kepadanya. Beberapa bulan berlalu, kabarnya Yasa sudah selesai dengan serangkaian proses sidang perceraian dan sepakat untuk berpisah secara baik-baik dengan istrinya. Banyak yang menyayangkan hal itu, tapi mungkin ada satu dan beberapa hal yang membuat pernikahannya tidak berjalan baik dengan Zahra. Sayang banget ya. Padahal selama ini, bang Yasa adem ayem aja sama Kak Zahra. Entah kenapa mereka malah memutuskan buat bercerai. Sayangkan Ataya saat ia sedang duduk santai bercengkrama dengan papa mamanya. Mungkin ada batu besar yang gak bisa mereka hancurkan bersama-sama. Memang sangat disayangkan, mengingat bahwa sebuah perceraian adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Tapi kalau memang harus begitu, ya mau bagaimana lagi? Kita doakan saja semoga ini yang terbaik buat mereka. Tukas Shanum dengan segala empati yang ia rasakan. Ami'in. Oh iya, papa sama mama suka berantem gak sih tanpa sepengetahuan aku sama bang Arkan? Seingat aku nih, papa sama mama tuh jarang berselisih. Kecuali perselisian-perselisian kecil biasa gitu. Tapi jangan sampai deh, dunia aku bisa runtuh kalau papa dan mama sampai harus menghadapi masalah besar dan kalian memutuskan buat. Ah, enggak. Aku gak boleh membayangkan apalagi membicarakan ini. Shanum melirik pada Zahran. Begitu juga dengan Zahran. Keduanya saling menatap dan mengenang 25 tahun kebersamaan mereka. Begitu banyak kisah di dalamnya, ada bahagia, sedih. Pertengkaran juga ada, tapi yang mendominasi adalah rasa bahagia. Lewat saling tatap dan lewat senyum yang mereka ulas bersama, jelas terlihat kalau keduanya selalu bisa menghadapi masalah bersama-sama. Dih, papa sama mama malah saling senyum. Lah aku, kalian kenapa? Kau tegur Ataya yang merasa heran karena kedua orang tuanya hanya senyum-senyum dengan ketakutan dirinya. Insya Allah, papa sama mama akan selalu menjaga pernikahan kami, bahkan sejak awal, sejak dulu. Pas kamu sama bang Arkan belum ada, papa sama mama udah berikrar buat membawa pernikahan ini sakinah sampai ke janah. Jelas Zahran dengan penjelasan yang membuat Ataya merasa hangat. Alhamdulillah, syukurlah. Ucap Ataya dengan senyum lega. Papa sayang banget sama mama kamu, sama kamu, sama abang kamu juga. Kalian adalah cinta terbesar papa. Lanjut Zahran. Ataya yang meleleh segera berpindah tempat duduk. Dia mengambil tempat di samping Zahran, sehingga saat ini Zahran duduk diapit oleh dua bidadari cantik di dalam hidupnya. Saya ang papa. Ucap Ataya dengan manja, lalu dia memeluk Zahran dengan sangat erat. Mama juga sayang papa. Ucap Sanum tak mau kalah dan melakukan hal yang sama dengan yang Ataya lakukan. Zahran benar-benar dipeluk dari dua sisi oleh dua wanita kesayangannya. Zahran full senyum. Dia mengecup kepala Sanum lalu kemudian mengecup kepala Ataya juga. Oh iya pah, jangan lupa oma. Ingatkan Ataya. Dia tak ingin sang papa lupa kalau Ayrin juga mesti masuk dalam daftar wanita terhebat untuk sang papa. Nah iya, oma Ayrin juga kan pah? Sanum juga mengingatkan. Zahran mengangguk sambil tersenyum. Sejak menikah dengan Sanum, Zahran juga menjadi sangat respek pada sang mama padahal sebelum ada Sanum, hubungan Zahran dan kedua orang tuanya sangatlah buruk, orang-orang pun tahu. Assalamualaikum. Ucap seseorang yang baru datang sehingga membuat zahran. Sanum dan Ataya kumpak menoleh. Kakak ipar! Sambut Ataya dengan girang. Dasya? Walaikumusalaam. Ucap Sanum juga menyambut dengan sangat hangat. Yang datang memang dasya, dengan perut membuncit dan pipi yang semakin cubi. Saat ini usia kandungannya sudah enam bulan. Wah, lagi manja-manjaan sama papa nih. Aku ganggu nggak? Canda dasya lalu dia memberi salam pada Zahran dan Sanum dengan sangat takzim. Nggak kok, syah. Justru kedatangan kamu akan melengkapi waktu sore kami. Sini duduk. Kata Sanum lalu mempersilahkan dasya duduk. Kamu datang sendiri? Arkan mana? Tanya Zahran. Sama Bang Arkan kok. Tadi ada abang-abang jualan kue cubi di depan. Aku pengen makan itu. Jadi Bang Arkan beli dulu deh. Hei hei. Jawab Dasya malu-malu. Walaah, kenapa nggak bilang aja sama mama? Kan bisa mama bikinin. Kata Sanum. Maunya spontan kok, mah. Begitu lihat, langsung aja kepengen gitu. Hola calen punakan. Duh nggak sabar banget deh kamu lahir. Kata Ataya yang kembali berpindah duduk kedekat dasya lalu begitu gemas mengelus-elus perut bestinya itu. Sabar ya, anti. Suasana di sore yang cerah itu terasa semakin cerah dengan kedatangan dasya dan arkana. Sanum merasakan kebahagiaannya begitu lengkap. Suami yang selalu setia, dua anak yang tumbuh baik, menantu yang manis dan sempurna serta calon cucu yang tiga bulan lagi akan lahir. Rasanya memang sesempurna itu dan tiada henti Sanum mengucap syukur pada yang maha kuasa. Kerikil kecil yang bertebaran di jalan hidupnya bukan menjadi penghalang berarti. Sanum selalu bisa menghadapi setiap masalah dengan sabar dan dengan lapang dada, sehingga sampailah ia pada kebahagiaan yang sempurna ini. Tak ada yang ia sesali, masalah sekalipun selalu ia jadikan sebagai pelajaran dan ia mensyukuri itu. Assalamualaikum. Ucap arkana yang baru datang dengan satu boks kue cubit keinginan istrinya. Waalaikumsalam. Jawab Sanum, Zahran, Ataya dan Dasya berbarengan. Jadilah di rumah itu semakin komplit sekarang. Keluarga Shazah versi lengkap sedang berkumpul bersama calon cucu yang masih ada di dalam perut. Coba telpon om Ayrin, gimana kalau kita makan malam bersama, mama akan masak yang spesial. Usul Sanum yang ingin Ayrin juga ada di sana. Oke, maaf. Setuju Ataya dan segera ia menghubungi Ayrin dengan semangat. Biar aku yang jemput. Tukas arkana tak kalah sigap. Kamu kan baru datang, biar papa aja yang jemput. Kata Zahran tak mau kalah. Begitulah, sore itu mereka berkumpul bersama dan hanya tinggal menunggu kedatangan Ayrin, maka kebersamaan mereka akan semakin lengkap. Sampai ke jananya, end. Zahran menjemput Ayrin dan arkana juga bergegas menjemput keluarga istrinya. Walau tanpa direncanakan, malam ini Shanum ingin seluruh keluarga berkumpul. Saat-saat seperti ini. Begitulah, sore itu mereka berkumpul bersama dan hanya tinggal menunggu kedatangan Ayrin, maka kebersamaan mereka akan semakin lengkap. Sampai ke jananya, end. Zahran menjemput Ayrin dan arkana juga bergegas menjemput keluarga istrinya. Walau tanpa direncanakan, malam ini Shanum ingin seluruh keluarga berkumpul. Saat-saat seperti ini memang sulit didapat, maka Shanum pun ingin memanfaatkan momen berkumpul untuk semakin mengeratkan tali silaturahmi di antara kedua keluarga. Pernikahan arkana dan dasya telah menyambung hubungan di antara dua keluarga besar. Selama saling mengenal, sebelum dan sesudah menjadi keluarga besar, dua belah pihak selalu menjaga hubungan tetap baik dan hangat. Anggap aja merayakan kesehatan bumil cantik ini. Kata Ataya yang tetap duduk di tempat yang sama, disamping dasya sambil mengelus perutnya dengan gemas. Merayakan kamu yang sedang menjaga calon cucu keluarga prayoga dan calon cucu papa mama kamu, syak. Shanum menambahkan. Wah, aku selalu dirayakan. Makasih banyak ya. Ucap dasya sambil tersenyum rekah. Iya dong. Semua tentang kamu akan selalu dirayakan sama keluarga ini, sama keluarga kamu juga pastinya. Secara kamu kan menantu kesayangan mama Shanum dan anak bungsu paling dimanja di keluarga kamu. Goda Ataya Senyuman dasya semakin mengembang dan betapa ia bahagia ada di tengah-tengah keluarga yang selalu memeluk dirinya dengan penuh kasih dan sayang. Yang lebih dulu datang adalah Zahran dan Ayrin. Keramaian mulai terasa apalagi Ayrin selalu antusias setiap kali bertemu dengan dasya. Assalamualaikum semua. Ucap Ayrin begitu masuk dan bergabung di ruang keluarga di rumah Shaza itu. Waalaikumsalam Jawab Shanum, Dasya, dan Ataya dengan kumpak. Mereka saling menyapa dengan pelukan dan bagian memeluk Dasya. Ayrin tak lupa juga sambil mengelus-elus calon cicitnya. Sehat-sehat ya, nak. Kami semua menanti kelahiran kamu. Ucap Ayrin penuh atensi. Betapa ia menantikan kelahiran cicitnya. Duh yang excited banget bentar lagi jadi yuyut. Goda Ataya pada Ayrin. Ia dong, sayang. Oma rasa, sekarang juga udah saatnya kamu nyusul Dasya. Kapan mau bawa calon imam kehadapan Oma? Ayrin balik menggoda Ataya. Tunggu tanggal mainnya aja, Oma. Ataya menjawab dengan santai. Wah, kalau jawabannya begini, pasti udah ada nih. Ada dong. Shanum hanya menyimak sambil tersenyum. Kehangatan seperti inilah yang selalu ia inginkan. Sayangnya tidak ada Dharma, Yayuk dan Ilham, Sehingga Shanum merasa ada yang kurang. Num, Taya udah bawa calon kehadapan kamu sama Zah. Kok mama nggak dikasih tahu? Tanya Ayrin menyadarkan Shanum dari lamunan sesaatnya. Jangan bilang-bilang, mah. Nanti Oma Otu jadi detektif terus nyari-nyari info tentang calon imamku. Kata Ataya dengan nada gurauan. Ih, kamu mah gitu. Nggak sayang lagi sama Oma ya? Ayrin merajuk. Oma ngambat nih. Ataya malah terus menggoda. Dasya hanya menyimak seperti halnya Shanum. Dasya senang sekali ada di antara mereka yang menyayanginya. Tapi melihat keakraban Ataya dan Ayrin membuatnya ingat pada almarhum nenek dan kakeknya. Aiden anaknya Zakia. Tebak Ayrin. Dia Aiden. Ayo dong Oma. Aiden itu udah kayak adek buatku. Sanggah Ataya. Adek gimana? Cuma beda dua tahun kok. Lagian sekarang Aiden tumbuh tinggi. Kita aja cuma setinggi bahunya. Mana bisa masih dianggap adek? Dasya ikut nimbrung kali ini sambil menggoda Ataya. Ah, syak! Udah, jangan ingetin aku soal Aiden deh. Di saat sedang asik berbincang sambil bergurau, Zahran datang lalu duduk bergabung dengan keseruan para ladies. Zahran duduk di samping Shanum. Wagi ngobrolin apa? Seru banget. Tanya Zahran pada Shanum. Lagi kumpak gudain Taya. Jawab Shanum dengan seolah senyum ciri khasnya. Senyum yang meneduhkan pandangan dan hati Zahran selama 25 tahun ini. Beberapa saat kemudian, Arkana bersama keluarga Biantara Perkasa datang dan di ruangan itu semakin ramai dan hangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seluruh keluarga menyambut hangat kedatangan keluarga Dasya. Ada Biantara, Widuri dan abang kesayangan Dasya yakni Yasa. Sekarang ruangan rumah menjadi sangat lengkap. Suasananya benar-benar membuat hati terasa penuh dan lengkap. Mereka saling menyapa dengan senyum dan kehangatan. Mereka berbincang bersama dan bersama-sama membayangkan bagaimana ramainya suasana rumah ketika anaknya Arkana dan Dasya lahir nanti. Num? Panggil Zahran agak berbisik pada Shanum yang sedang menyemak obrolan seru di pertemuan itu. Iya, bang? Sahut Shanum lalu menoleh pada Zahran. Asalnya cuma kita berdua, tapi lihat sekarang, jadi seramai ini. Ucap Zahran. Iya, bahkan kita akan segera dikaruniai seorang cucu. Abang nyangka gak akan segera jadi opa-opa? Sama sekali gak, tapi ini nyata dan kebahagiaan abang jadi makin lengkap sekarang. Lihatlah, bagaimana Allah menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk pun selalu ada hikmahnya. Aku masih ingat gimana menyesalnya aku nolongin kamu di malam itu, bang. Shanum melimpar ingatannya dan mengenang awal pertemuannya dengan Zahran. Dan sekarang, begitu aku jatuh cinta sama kamu, seketika aku lupa sama penyesalanku. Zahran selalu suka momen ketika dirinya dan tulang rusupnya mengenang apa yang telah mereka lewati selama ini. Jangan pernah berhenti mencintai abang ya? Ucap Zahran pelan, namun terdengar jelas oleh telinga istrinya. Shanum mengangguk pasti sambil tersenyum yakin. Aku mau, bukan cuma di dunia aja kita bersama-sama saling mencintai kayak gini. Aku mau bersama abang sampai ke surga nanti. Amin, insya Allah. Ucap Shanum. Amin. Shanum dan Zahran sempat diptol di antara keseruan obrolan di sore yang cerah itu. Tak ada habisnya Zahran mencintai Shanum, betapa ia ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat bersama Shanum. Dan dalam obrolan itu, Dasalah yang menjadi bintangnya. Semua orang memeluk hatinya dengan kata-kata sayang penuh motivasi. Dasah pun merasa kalau dia sangat disayangi sehingga aura positif terus terpancar dari dirinya. Semua tentang kamu dan tentang calon anak kita, semua orang menyayangi kalian. Ucap Arkana pada Dasah sambil berbisik halus, persis seperti yang dilakukan oleh Zahran pada Shanum. Tidak ada lagi perasaan paling nyaman dan paling menyenangkan seperti perasaanku sore ini. Terima kasih ya, terutama buat kamu, bang. Terima kasih udah bersabar menghadapi sikap manjaku selama ini. Ya, walau sering banget bikin kamu jengkel dan benar-benar menguji kesabaran. Ucap Dasah sambil setengah bersandar pada pundak kokoh suaminya. Abang benci cewek manja, kecuali manjanya kamu. Bisik Arkana dan bisikannya membuat Dasah senyum-senyum di antara keseruan obrolan dua keluarga besar itu. Dua bulan kemudian, seorang bayi tampan telah lahir ke dunia. Kelahirannya disambut dengan sukacita, bukan hanya dirayakan oleh dua belah pihak keluarga. Tapi juga dirayakan oleh geng The Wolves lintas generasi. Begitu lahir, bayi mungil itu telah dipeluk dengan kasih sayang penuh oleh banyak orang. The Wolves generasi ketiga telah lahir, begitulah para anggota The Wolves menyambut kelahiran jaguan kecil Dasah dan Arkana. The Wolves tak akan padam, regenerasinya tak akan putus. Semuanya memang berawal dari cintanya Zahran dan Shanum. Cinta yang telah menghidupkan banyak cinta di antara orang-orang di sekitarnya. Cinta sejati tidak datang dari kesempurnaan. Cinta sejati itu lahir dari keikhlasan. Seperti ikhlasnya Shanum menerima seorang badbau yang hidup tanpa arah menjadi takdirnya. Takdir yang telah membawanya sampai ke titik ini, takdir yang diharapkan akan terus mempersatukan mereka sampai ke janahnya. Tamat.